Ini adalah contoh 8 dari bab 6. Satu kawasan metal dari 8 cm dipasang dalam kawasan. Jika setiap kawasan berkembang dengan 0.2 mm per second, berapa cepat berkembang setelah 5 second di kawasan? Jadi pertama, kita mempunyai kawasan. kawasan inisial adalah 8 cm. Jadi saya menggunakan S untuk menunjukkan kawasan kawasan. Kemudian apa yang berlaku adalah kawasan metal terbuka. Jadi ia mulai berkembang. Jadi ia berkembang lebih besar. Biar saya menunjukkan kawasan berwarna di sini. Dan kita bisa mengkompuk kawasan yang berkembang. Ini akan diberikan oleh S' untuk menunjukkan kawasan yang baru. 8 cm plus 0.2 mm per second times 5 second. Jadi 8 cm plus 1 mm. Jadi seperti yang anda lihat di sini. unitnya belum konsisten. Jadi saya akan mengubah cm ke mm. Dan kawasan yang baru akan sama dengan 81 mm. Setelah anda mendapatkan keputusan ini, banyak daripada anda mungkin mempunyai kawasan dengan cepat. Namun, pertanyaan ini tidak meminta kawasan kawasan. Tえば ukuran berat kawasan dengan kawasan berguna secara berat. Ini menguntungkan kawasan berat. Kami ingin menginginkan kawasan kawasan berat. Sekarang kita ingin mengatakan kawasan kawasan yang merupakan kawasan. Sekarang kita ingin mengatakan kawasan 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 berat. 2S, Ds, Dt. Jadi, perhatikan bahawa ada perbedaan imbisit di sini kerana S di sini adalah fungsi T. Ingat, S dikembangkan seperti yang dikembangkan di dalam kawasan. Jadi, setelah 5 sikap, Rata ekspansi area dikaitkan oleh 2 x 81 mm x 0.2 mm per second. Tolong berhati-hati bahawa untuk nilai S, kita harus menggunakan nilai S setelah 5 sikap, setelah ekspansi. Akhirnya, ini akan memberi kita jawabannya 32.4 mm2 per second. Terima kasih.